Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya! Dan ini adalah Sebat Sestra! Yeay! Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk menonton! Saya tidak bersama. Hai, saya Tika! Hai, Miss Tika! Hai, Miss Tika! Kamu tahu nggak baju kita sudah menonton lagi? Iya dong. Betulan loh, kita tidak ada janjian. Oh my God! Hitam putih ya! Masya Allah! Ya putih aku hitam! Hahaha! Sedih banget ya! Exotis sekali loh! Exotis sekali loh! Oh my God! Aku pulang kampung, dan panas-panasan. And this is the result. I get so... Hitam! Thank God! I'm burned! Gosong, terbakar! Hahaha! Oke, Miss Tika hari ini kita akan mereaksikan sebuah video rekomendasi dari teman-temannya, Miss Tika. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di akhir tahun 2021 Malaysia itu terkena banjir. Ya, benar sekali. Dan luar biasa yang menjadi highlightnya itu bukan hanya banjir Miss Tika. Oke. Tapi bagaimana orang-orang Malaysia itu menghadapi banjir gitu. You know? Oh iya. Kalau kamu dapat banjir, are you going to be sad, or are you going to be happy, or how? Hmm... Normal aja sih. Really normal? Ya, normal. Karena... What makes you feel normal? Karena ketika aku ke banjiran pasti aku akan meminta pertolongan. Karena kamu yakin akan ada yang bantu kamu? Harus dong. Harus dong, betul. Iya, iya. Betul. Siapa yang mau menampung aku? Hahaha! Siapa yang mau menampung kamu? Banyak lah Miss Tika ya. Oke Miss Tika. Nah ngomong-ngomong. Aku salut nih dari orang Malaysia adalah, ketika mereka banjir itu tidak semata-mata merasa seperti frustrated. You know? Oh really? Padahal dalam kondisi banjir loh. Ya. You know what? This is the thing. They know how to deal with this kind of problem. Wow. Ya? Seperti apa tuh nanti dia? Karena mungkin menurut aku mereka tuh tau bahwasanya kehidupan itu gak selamanya bagus. Oh. Gak selamanya enak. Bahwa kehidupan itu akan ada ups and downs. Oh. Gak selamanya. Itulah yang menurut aku orang-orang Malaysia itu bagaimana mereka deal with situations. Itu patut dicontoh. Oke. Bahwasanya kalau kita mungkin frustrated. Aduh Tuhan rumah aku. Pasti. Aku sudah bekerja lama. And then I buy so many electronic device. And then rusak. Ya. Frustrated. And then stressful. Depression. Orang-orang Malaysia hampir tidak seperti itu. Mistika. Oh really? They're gonna find the beauty or the fun part of these things. Yang bisa kita saksikan di video kali ini. Oke. Aku gak sabar. Pengen lihat seperti apakah cara orang Malaysia get deal with this kind of situation. Oke. Jom kita tengok bersama-sama. Satu. Dua. Tidak. Halo. Wah... Selamat, sangat menikmati ya. help! Apa itu? Oh my God. Berenang Sumpah Serasa liburan ya Betul, serasa holiday Lihatlah itu Ya loh, serasa liburan Kreatif banget dia Oh my god, aku speechless Masya Allah Haji Pak C Makan dia Masya Allah Lihatlah itu Apa itu Allahuakbar Kreatif banget loh Yumi Oh my god Oh my god Ini grup orang yang benar-benar menikmati situasi Oh my god Kasur terapung Serasa liburan ya, serasa di water park Betul, betul Lihatlah itu Oh my god, ibu-ibu Oke Aduh, laptop mister Astagfirullah ya Allah Lihatlah itu Aku baru aja bilang Oh my god Allah Allah Akbar Seru, seru, seru Jangan coba ini di rumah Seru, seru Seru Ya Allah Oh my god Lihatlah itu Smile Ya Nah ini Taks Mobil Mobil Taksi, taksi Ini taksi Ya Asal Oh my god Basu kereta guna air pipe, bukan basu kereta guna air banjir Luar biasa Luar biasa Oh my god Oh my god Minum Minum Tanya Ini Minum Lihatlah Jangan Jangan Tanya Jangan Tidak satu tidak dua tidak tiga tapi almost all of them really enjoy Oh my God bagi-bagi sembahko bukan bagi-bagi Maggi Masya Allah Keduri kawin nikahan Ini yang aku bilang tadi mistika Mereka tahu bagaimana menentukan situasi ini Meskipun pada saat yang baik atau pada saat yang buruk Karena mereka percaya bahwa hidup tuh gak selamanya baik Hidup tuh gak selamanya indah Tapi akan ada ups and downs Dan mereka percaya bahwasanya itu sebuah takdir yang tidak bisa dihindari Kalo kamu frusterated then your frustrations will not change anything So enjoy it Jadi positif aja Positif aja gitu Udah dapet musibah banjir kamu frusterated kamu depression kamu bisa gila Dan lihat bagaimana mereka menentukan situasi ini Seru banget tuh Serasa liburan Betul mistika Dayu mendayu Betul Saling mengapung Saling membagi makanan Berenang Berenang Makan bersama-sama Oh my God Kenapa you know mistika Karena itu ada iman mistika Oh Percaya bahwasanya Percaya akan takdir baik dan takdir tidak baik Oh Oke Itu mistika Ruhun iman yang keenam Percaya akan takdir baik dan takdir buruk Oke Dan itu mereka miliki mistika Keren banget loh Jadi ketika mendapat situasi seperti ini Ini yang belum kita pelajari dan ini yang belum kita miliki bahwasanya Ada bencana itu Kamu gak boleh melalunya dengan kepala panas ataupun kepala yang frusterated As I said before Tapi Kamu tetap harus bersyukur Iya Di kondisi apapun Semua akan ada hikmahnya Keren sih Wow Mistika Aku salut banget loh dengan apa yang mereka lakukan Seperti ini Dari semua kegiatan tadi tau gak Beberapa hal yang Ada satu hal yang ingin aku lakukan pada saat banjir Apa Menginspirasi aku banget loh Apa Aku ingin mengampung di kasur itu yes Kamu mengampung Di Jakarta Kamu tertidur Buka mata kamu sudah di Surabaya Keren banget loh Ini hal yang perlu kita contoh guys Kita ambil positifnya Kita ambil hikmah baiknya Dan kita berharap Semoga kondisi teman-teman yang ada di Malaysia Saudara-saudara yang ada di Malaysia Bisa jauh lebih baik saat ini Amin ya Allah Oke guys That's all from us Hopefully you found this video good And you find this video good Don't forget to thumbs up And if you're new to this channel Don't forget to subscribe Maslow from Indonesia Malaysia Malaysia boleh Cepet pulih ya Cepet pulih Bye everyone Bye everyone